Terima kasih Judul yang agak membingungkan ya sepertinya Tuhan membiarkan tetapi tidak membiarkan Apa maksudnya? Terkadang Tuhan membiarkan sesuatu terjadi atas kehidupan kita Bisa itu suatu masalah, bisa itu sakit penyakit atau kesulitan hidup Tuhan membiarkan itu terjadi di dalam kehidupan kita Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan kita saat kita mengalami masalah tersebut Itulah yang dimaksud dengan Tuhan membiarkan tetapi Tuhan sesungguhnya tidak membiarkan kita Dia ada bersama-sama dengan kita Lalu kita kadang-kadang berpikir Kenapa Tuhan membiarkan kita mengalami hal-hal tersebut? Nanti kita akan belajar Ternyata banyak sekali tujuan daripada Tuhan Kenapa dia melakukan itu kepada kita Pada saat kita mengalaminya Yang terpenting adalah kita belajar Kita akan memikirkan sebenarnya apa yang terjadi atas diri saya pada hari ini Sesungguhnya apa yang Tuhan ingin kita pelajari atas peristiwa itu Kita akan membahas tiga hal Bagaimana tentang Tuhan membiarkan Apa saja dalam hal apa saja Tuhan membiarkan kita Pertama-tama kita akan buka di dalam Ulangan pasal yang kedelapan Kita sama-sama buka Kitab ulangan pasal yang kedelapan Ayat yang ketiga Ulangan pasal yang kedelapan Ayat yang ketiga Kita baca bagian atasnya terlebih dahulu Ulangan pasal delapan Ayat tiga A Jadi ia merendahkan hatimu Dan membiarkan engkau lapar Dan memberi engkau makan mana Yang tidak kau kenal Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu Saudara kita baca sampai situ dulu Jadi Tuhan membiarkan Umatnya lapar Ini hal yang pertama Ini terjadi kepada bangsa Israel Kalau kita baca keluaran pasal 16 Ayat 1 sampai yang keempat Coba kita buka keluaran pasal yang ke-16 Ayat 1 sampai yang ke-4 Disini diceritakan bagaimana bangsa Israel Setelah keluar dari Mesir Mereka melewati Padanggurun Sudah selama Dua bulan Lima belas hari Sudah dua bulan setengah Mereka Berjalan di Padanggurun Pertama-tama mereka bawa Segala perbektalan Yang mereka bisa bawa Dari Tanah Mesir Tetapi dua bulan setengah Mereka mulai Menjadi Kekurangan Mereka Mulai Menjadi Kelaparan Lalu disini dikatakan Ayat yang ketiga Di keluaran 16 Ayat yang ketiga Ah kalau kami mati Tadinya di Tanah Mesir Oleh tangan Tuhan Ketika kami duduk Menghadapi kuali berisi daging Makanan roti sampai kenyang Sebab kamu membiarkan kami Keluar ke Padanggurun Untuk membunuh seluruh jemaah ini Dengan kelaparan Inilah yang mereka alami Tuhan membiarkan mereka Mengalami kelaparan Tetapi di ayat 4 Lalu berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Sesungguhnya aku akan Menurunkan dari langit Hujan roti bagimu Maka bangsa itu Akan keluar Dan memungut tiap-tiap hari Sebanyak yang perlu Untuk sehari Supaya mereka Kucoba Apakah mereka hidup Menurut hukumku Atau tidak Saudara Jadi begitu mereka lapar Pada saat mereka lapar Barulah Tuhan Menurunkan Makanan Dari langit Yang kita kenal Dengan Mana Tapi pertanyaannya Kenapa Tuhan membiarkan mereka Dulu lapar Membiarkan mereka Dulu merasa Dahulu Membiarkan dahulu Dia merasa Kelaparan Barulah 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 Kemudian Tuhan Memberikan Mana Kita akan lanjutkan Pembacaan kita Ulangan pasal yang ke-8 Ayat yang ke-3 Bagian bawah Saya baca dari atas Ulangan pasal 8 Ayat yang ke-3 Jadi Jadi ia merendahkan hatimu Membiarkan engkau Lapar Dan memberi engkau Makan mana Yang kau kenal Dan yang juga Yang tidak kau kenal Dan yang juga Tidak dikenal Oya nenek moyangmu Kenapa Tuhan Memberikan mereka Mana ketika mereka Lapar Nih Jawabannya ada di bawahnya Untuk Membuat Engkau Mengerti Bahwa Manusia Hidup Bukan dari Roti saja Tetapi manusia Hidup Dari segala Yang Diucapkan Allah Inilah alasannya Kenapa Allah Memberikan mereka Kelaparan Dulu Membiarkan mereka Kelaparan Baru kemudian Diberikan Mana Supaya mereka Mengerti Bahwa manusia Hidup Bukan dari Roti saja Tetapi manusia Hidup Dari segala Yang Diucapkan Tuhan Saudara Mana Turun dari Langit Karena Diperintahkan Oleh Tuhan Itu karena Ucapan Tuhan Apa Peristiwa Mana Yang menjadi Pelajaran Bagi kita Pada hari ini Kita harus Punya Iman Kita harus Percaya Bahwa Allah Memelihara Hidup Kita Sama Seperti dia Memelihara Kehidupan Umat-umat Israel Ketika Melintasi Padang Gurun Tuhan Tuhan Memelihara Hidup Kita Pernah Kita Merasakan Bahwa Ternyata Tuhan Memelihara Hidup Kita Sulit Sulit Kita Rasakan Saya Kerja kok Saya yang Cari Penghasilan Saya Dapat Gaji Saya Jualan Saya Dapat Untung Itu Pemeliharaan Tuhan Apa Bukan Atau Karena Saya Yang Hebat Sedara Ketika Kita Mengalami Kelaparan Dalam hal Ini Kita Mengalami Kekurangan Di Dalam Hidup Barulah Kita Bisa Merasakan Bahwa Tuhan Memelihara Hidup Kita Saat Berlimpah Justru Kita Berpikir Bahwa Semua Ini Adalah Karena Saya Tapi Pada Saat Lapar Pada Saat Kekurangan Pada Saat Menemui Jalan Buntu Dalam Kehidupan Barulah Kita Merasakan Ternyata Allah Memelihara Hidup Kita Ada Pernah Satu Jemaat Bersaksi Bagaimana Mereka Suami Istri Mengalami PHK Secara Berbarengan Suami Istri Mengalami PHK Secara Berbarengan Sampai Dulu Yang keluarga Yang Berkecukupan Lama-lama Tabungannya Habis Sampai Akhirnya Gereja Mengetahui Keadaan Itu Dan Membantu Dari Diakoni Kemudian Bagaimana Tuhan Membantu Dia Membantu Mereka Sekeluarga Sedikit Demi Sedikit Bagaimana Kemudian Mereka Bisa Berwira Swasta Dan Kemudian Bisa Kembali Hidup Di Saat Itu Dia Mengatakan Dalam Kesaksianya Bahwa Dia Merasakan Dengan Sungguh Bahwa Allah Memelihara Hidup Mereka Justru Di Saat Lapar Di Saat Kita Kekurangan Barulah Tuhan Kita Merasakan Bahwa Tuhan Memelihara Hidup Kita Di Saat Kita Kekurangan Biasanya Kita Lebih Menghargai Sesuatu Bener gak Saya Lagi Kecil Saya Ingat Bagaimana Waktu Itu Tetangga Saya Makan Jeruk Sankis Zaman Dulu Buah Impor Mahal Sampai Sekarang Juga Mahal Tapi Dulu Wah Bisa Makan Buah Impor Sudah Suatu Yang Luar Biasa Cuman Makan Jeruk Saya Cuman Kalau Lagi Sincia Tapi Dia Lebih Berada Main Sama Kita Main Keluar Di Sekeluarga Jeruk Jeruk Sankis Itu Satu Rame Rame Saya Paling Dapat Satu Juring Karena Mahal Tetapi Sekarang Maaf Sampai Sudah Dengar Doyan Jeruk Sankis Kenapa Tanah Tuhan Memberkati Jadi yang Dulunya Begitu Berharga Begitu Diberkati Begitu Menjadi Hal Yang Kita Bisa Membelinya Dengan Mudah Kita Kemudian Menjadi Tidak Menghargai Sama Suga Seperti Bangsa Israel Ketika Mana Diberikan Yang Menamakan Mana Itu Bukan Tuhan Tetapi Bangsa Israel Sendiri Menamakan Itu Mana Apa Arti Kata Mana Mana Artinya Apa Itu Apa Ini Mereka Sesama Bangsa Israel Begitu Mana Turun Sesuatu Yang Putih Sebesar Biji Ketubat Turun Dari Langit Mereka Mencoba Itu Rasa Seperti Madu Kemudian Mereka Berkata Satu Sama Lalu Wah Apa Ini Mereka Begitu Takjub Akan Pemberian Allah Itu Pertama Kali Mereka Menerima Mana Tetapi Lama Kelamaan Mereka Tidak Lagi Menyukai Mana Mereka Tidak Mensyukuri Allah Memberikan Mana Kita Buka Bilangan Pasal Yang Kesebelas Bilangan Pasal Yang Kesebelas Ayat 4 Sampai Yang Kenam Bilangan 11 Ayat 4 Sampai Yang Kenam Orang Bajingan Yang Ada Di Antara Mereka Kemasukan Nafsor Rakus Dan Orang Israel Menangis Pula Serta Berkata Siapakah Akan Memberi Kita Makan Daging Kita Teringat Kepada Ikan Yang Kita Makan Di Mesir Dengan Tidak Bayar Apa-apa Kepada Mentimun Dan Semangka Bawang Preh Bawang Merah Bawang Putih Dan Tetapi Sekarang Kita Kurus Kering Tidak Ada Sesuatu Pun Kecuali Mana Ini Saja Yang Kita Lihat Dulu Begitu Menghargainya Sekarang Begitu Mereka Melihat Mana Mereka Sudah Tidak Merasakan Lagi Itu Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Bayangkan Makanan Turun Dari Langit Mereka Tidak Merasakan Terkadang Kita Di Dalam Kelimpahan Kita Kita Suka Lupa Begitu Kita Diberkati Oleh Tuhan Kita Lupa Akan Pemeliharaan Tuhan Atas Hidup Kita Kita Akan Meminta Tuhan Lebih Dan Lebih Lagi Makanya Tuhan Yesus Pernah Menggunakan Perkataan Ini Bahwa Manusia Bukan Hidup Dari Roti Saja Tapi Manusia Hidup Dari Segala Yang Diucapkan Tuhan Hidup Manusia Bukan Hanya Mencari Roti Tetapi Harus Mencari Yang Lebih Penting Yaitu Firman Tuhan Dan Kebenarannya Yang Akan Membawa Kita Kepada Kehidupan Yang Kekal Saudara Sekarang Di masa Kita Justru Diberkati Tuhan Kita Bersama-sama Berintrospeksi Lagi Apakah Kita Percaya Bahwa Allah Memelihara Hidup Kita Begitu Kita Sekarang Mungkin Saat ini Sedang Mengalami Tanda Peti Kelaparan Apakah Kita Juga Percaya Bahwa Allah Memelihara Hidup Kita Benarkah Tuhan Membiarkan Kita Lapar Benarkah Tuhan Membiarkan Anak-anaknya Mengalami Kelaparan Kita Akan Buka Amsal Pasal Yang Kesepuluh Amsal Pasal Yang Kesepuluh Ayat Yang Ketiga Amsal Sepuluh Ayat Yang Ketiga Tuhan Tidak Membiarkan Orang Benar Menderita Kelaparan Sekali Lagi Tuhan Tidak Membiarkan Orang Benar Menderita Kelaparan Tuhan Tidak Membiarkan Tuhan Membiarkan Umatnya Mengalami Kelaparan Mengalami Kekurangan Supaya Mereka Mengerti Bahwa Sesungguhnya Tuhan Memelihara Hidup Kita Dan Sesungguhnya Tuhan Tidak 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 Membiarkan Orang Menderita Orang Kelaparan Orang Benar Menderita Kelaparan Saudara Itulah Allah kita Yang harus kita Imani Oleh karena itu Kita di dalam Hidup kita Janganlah kita Menjadi Hamba Uang Janganlah kita Mengejar Yang namanya Roti Itu Dengan Menghabiskan Seluruh Daya Upaya Kita Sehingga Kita Lupa Terhadap Siapa Yang Memberkati Kita Kepada Siapa Yang Memelihara Hidup Kita Kita Buka Ibrani Pasal Yang ke 13 Ayat Yang ke 5 Ibrani Pasal 13 Ayat Yang ke 5 Janganlah Kamu Menjadi Hamba Uang Dan Cukupkanlah Dirimu Dengan Apa Yang Ada Padamu Karena Allah Telah Berfirman Sekali lagi Karena Allah Telah Berfirman Aku Sekali Sekali Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan aku Sekali Tidak Akan Meninggalkan Engkau Sesungguhnya Tuhan Tidak Pernah Sekalipun Membiarkan Kita Mengalami Kelaparan Tuhan Hanya Meminta Kita Untuk Mencukupkan Diri Jangan Menjadi Hamba Uang Bukan Bati Kita Tidak Perlu Kerja Menjadi Hamba Uang Seluruh Hidup Kita Untuk Roti Tapi Ada yang Lebih Penting Daripada Itu Baik Itu Hal yang Pertama Allah Membiarkan Umatnya Mengalami Kelaparan Yang Kedua Kita Akan Lihat Hakim Hakim Pasal Yang Kedua Hakim Hakim Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kedua Tiga Hakim Hakim Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kedua Tiga Demikianlah Tuhan Membiarkan Bangsa Bangsa Itu Tinggal Dengan Tidak Segera Menghalau Mereka Mereka Tidak Diserahkan Kedalam Tangan Yosua Kali Kali Ini Tuhan Membiarkan Bangsa Bangsa Lain Tinggal Di Sekeliling Umat Allah Bangsa Israel Tidak Ditumpaskan Semestinya Waktu itu Ya Waktu Pada saat itu Yosua Begitu Masuk Tanah Kanaan Menumpaskan Bangsa Bangsa Yang tinggal Disana Orang Kanaan Bangsa Orang Amori Itu Semua Dimusnahkan Tapi Tuhan Disini Dikatakan Membiarkan Bangsa Bangsa Itu Tinggal Bayangkan Jadi Sepertinya Disisain Sama Tuhan Tidak Semuanya Dibantai Oleh Yosua Tidak Semuanya Dikuasai Ada Bangsa Lain Yang Ada Di Sekeliling Mereka Ada Bangsa Lain Yang Ada Di Sekeliling Mereka Kenapa Kenapa Tuhan Membiarkan Bangsa Lain Tinggal Di Sekeliling Umat Israel Kenapa Kita Lihat Jawabannya Di Hakim Hakim Pasal Yang Ketiga Ada Dua Hal Disini Kita Baca Ayat Yang Ketiga Sampai Yang Kempat Terlebih Dahulu Hakim Hakim Pasal Tiga Ayat Yang Ketiga Sampai Yang Kempat Yang Tinggal Ialah Kelima Orang Raja Kelima Raja Kota Orang Filistin Dan Semua Orang Kanaan Orang Sidon Dan Orang Hewi Yang Mendiami Pegunungan Libanon Dan Gunung Baal Hermon Sampai Ke Jalan Yang Menuju Ke Hamad Ayat Yang Ke Empat Mereka Itu Ada Disana Supaya Ia Mencobai Orang Israel Dengan Perantara Mereka Untuk Mengetahui Apakah Mereka Mendengarkan Perintah Yang Diberikan Tuhan Kepada Nenek Moyang Mereka Dengan Perantara Musa Kenapa Musuh Dibiarkan Tinggal Di Sekeliling Bangsa Israel Karena Melalui Perantara Mereka Tuhan Ingin Tahu Apakah Bangsa Israel Mendengarkan Perintah Tuhan Atau Tidak Apakah Bangsa Israel Bisa Taat Kepada Perintah Tuhan Kitab Hakim-hakim Selalu Terjadi Suatu Putaran Yang Terus Menerus Terjadi Putaran Putaran Seperti Apa Bangsa Israel Melupakan Tuhan Biasa Persiwanya Begini Bangsa Israel Melupakan Tuhan Maka Bangsa 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 Di sekeliling Itu Kemudian Akan Menyerang Begitu Mereka Tidak Taat Begitu Mereka Meninggalkan Tuhan Begitu Mereka Menyembah Alah-alah Lain Maka Dengan Segera Bangsa Di sekeliling Itu Yang Disiapkan Oleh Tuhan Yang Dibiarkan Oleh Tuhan Menyerang Mereka Kemudian Mereka Mendapat Kesulitan Kemudian Mereka Dijajah Oleh mereka Pada saat Itulah Mereka Berseru Kepada Tuhan Dengan Dengan Segera Tuhan Membangkitkan Hakim Yang Akan Membebaskan Mereka Seperti Contohnya Gideon Deborah Otnil Dan Masih Banyak Lagi Hakim Setelah Itu Tuhan Membebaskan Mereka Dikatakan Hidup Mereka Damai Selama Berapa Tahun Tetapi Kejadian Itu Berulang Lagi Mereka Kembali Tidak Menta Ati Tuhan Mereka Menyembah Alah Lain Datanglah Bangsa Itu Kembali Menyerang Dan Begitu Seterusnya Di dalam Kitab Hakim Hakim Saudara Kita Bisa Belajar Apa Dari Sini Sesungguhnya Di dalam Hati Kita Ada Hal Hal Yang Kita Kawatirkan Benar Ya Kita Kawatir Anak Sakit Yang Anaknya Terutama Pasangan Muda Anaknya Masih Kecil Kecil Sering Kedokter Sering Sakit Kita Kawatir Anak Kita Sakit Kita Kawatir Kita Kehilangan Pekerjaan Kita Kawatir Kita Kena Malah Petaka Kita Kawatir Kita Terkena Masalah Justru Hal Hal Yang Kita Kawatirkan Itu Menjadi Semacam Rambu Supaya Kita Tetap Berada Di Dalam Tuhan Supaya Kita Tetap Taat Kepada Tuhan Nanti Kalau Saya Melanggar Tuhan Akan Memberikan Masalah Bangsa Bangsa Di sekeliling Itu Akan Menyerang Itu Yang Seringkali Kita Khawatirkan Itu Yang Seringkali Kita Takutkan Inilah Bagaimana Allah Memelihara Iman Kita Dengan Membiarkan Bangsa Bangsa Itu Ada Seringkali Kita Dengan Kekuatiran Kita Aneh Ya Pemeliharaan Tuhan Terhadap Iman Kita Tetapi Bagus Gak Sebenernya Iman Kita Terhadap Tuhan Seperti Demikian Seharusnya Hubungan Kita Dengan Tuhan Itu Naik Satu Level Kita Harus Bisa Naik Kelas Kita Lebih Dewasa Kalau Anak Kecil Anak Kecil Yang Masih Umur 5 Tahun 6 7 Tahun Mereka Biasanya Mentaati Orang Tua Supaya Gak Dijewer Kupingnya Supaya Gak Dihukum Oleh Orang Tua Itu Anak Kecil Bikin PR Kalau Nanti Mami Bisa Marah Marah Saya Saya Bisa Dijewer Kupingnya Itu Anak Kecil Seharusnya Hubungan Kita Dengan Tuhan Harus Bisa Lebih Menjadi Dewasa Bukan Karena Kita Takut Sehingga Kita Mentaati Perintah Tuhan Orang Yang Lebih Dewasa Anak Anak Pemuda Bagaimana Mereka Mengerti Bahwa Mereka Harus Taat Kepada Orang Tua Untuk Menunjukkan Bakti Mereka Kepada Orang Tua Bener Enggak Anak Anak Pemuda Tentunya Lebih Mengerti Bukan Karena Takut Dihukum Lagi Karena Bagaimana Kita Berbakti Dalam Hati Kecil Kita Kita Mentaati Mereka Kita Tidak Mau Menyakiti Hati Orang Tua Kita Itu Seharusnya Yang Juga Bisa Kita Lakukan Hubungan Kita Dengan Allah Hubungan Kita Dengan Allah Bagaimana Kita Mentaati Allah Mentaati Segala Perintah Tuhan Bukan Karena Lagi Takut Ada Musuh Yang Menyerang Tetapi Bagaimana Kita Tahu Kita Tidak Mau Menyakiti Hati Allah Kita Mau Bagaimana Kemudian Menyembah Dia Hidup Seturut Dengan Perintah Tuhan Inilah bagaimana Iman kita Seharusnya Bisa Maju Satu langkah Kita Lihat hal yang Kedua Kenapa Dibiarkan Kenapa Bangsa Lain Dibiarkan Ada Di Sekeliling Mereka Kita Kembali Baca Hakim-hakim Pasal yang Ketiga Ayat Yang Kesatu Sampai Yang Kedua Inilah Bangsa Bangsa Yang Dibiarkan Tuhan Tinggal Untuk Mencobai Orang Israel Dengan Perantara Mereka Yaitu Semua Orang Israel Yang Tidak Mengenal Perang Tanah Perang Tanah Ayat Yang Kedua Maksudnya Hanyalah Supayalah Keturunan Keturunan Israel Yang Tidak Mengarami Perang Yang Sudah-sudah Dilatih Berperang Oleh Tuhan Jadi Maksud Tuhan Membiarkan Bangsa Itu Bangsa Bangsa Lain Ada Di Sekeliling Mereka Supaya Bangsa Israel Yang Tidak Pernah Mengenal Perang Keturunan Keturunan Yang Baru Bisa Dilatih Berperang Oleh Tuhan Ini Unik Tuhan Membiarkan Bahkan Menyerang Mereka Supaya Mereka Bisa Berlatih Berperang Apa Maksudnya Apa yang Bisa kita Pelajari Disini Saudara Justru Pada Saat Masalah Datang Di dalam Kehidupan Kita Iman Kita Menjadi Terlatih Pada Saat Masalah Itu Datang Justru Pada Saat Itulah Kita Akan Lebih Bersandar Kepada Allah Pada Saat Masalah Itu Datang Kita Bersama Sama Dengan Tuhan Kita Bisa Menang Dan Di saat Itulah Kita Bisa Merasakan Tuhan Kalau Hidupnya Datar Gak Ada Masalah Rasanya Tuhan Ada gak Ya Biasalah Tiap Harilah Begini Begitu Ada Masalah Dan Kita Menyelesaikannya Bersama Tuhan Barulah Kita Merasakan Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Ini Pelajaran Yang Berharga Di dalam Perjalanan Iman Kita Tapi Seringkali Saya berkata Mudah Seperti demikian Tapi pada saat Kita mengalami Pengujian Itu Seringkali Kita tidak Terima Tuhan Kenapa Saya lagi Giat-giatnya Melayani Tuhan Malah Saya diberikan Sakit Penyakit Kenapa Saya lagi Giat-giatnya Melayani Tuhan Saya Begitu Rajin Berdoa Saya Sering Membaca Akitab Malah Tuhan Memberikan Masalah Yang Demikian Luar Biasa Di dalam Kehidupan Saya Kenapa Malah Masalah Itu Menyerang Kita Ayub Juga Pernah Berkata Aku Tidak Bersalah Intinya Aku Tidak Bersalah Kenapa Saya Dihukum Saya Diberi Seperti Diberitulah Oleh Tuhan Beberapa Minggu Yang Lalu Dia Erwin Pernah Bilang Dalam Kotbanya Dikatakan Bahwa Ayub Berkata Demikian Apakah Benar Ayub Sama Sekali Tidak Pernah Berbuat Salah Jadi Yang Pertama Pada Saat Kita Mengalami Demikian Jangan Kita Merasa Kita Adalah Orang Benar Kalau Ayub Benar-benar Sampai Dibilang Oleh Allah Orang Benar Sampai Kemudian Dia Bertanya-tanya Kenapa Allah Menghukum Dia Apakah Kita Lebih Baik Daripada Ayub Apa Sesungguhnya Yang Allah Ingin Katakan Kepada Ayub Ayub Bilang Sama Tuhan 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 Saya Ini Tidak Bersalah Kenapa Dihukum Salah Saya Dimana Lalu Allah Menantang Yaakub Kalau Di kitab Ayub Paling Belakang Allah Menantang Ayub Ayub Waktu Saya Kasih Makan Para Binatang Itu Di Hutan Kamu Ada Dimana Pada Waktu Saya Memelihara Binatang Binatang Yang Ada Di Hutan Kamu Ada Dimana Kamu Tidak Bisa Menyalahkan Allah Karena Aku Adalah Allah Yang Berdaulat Penuh Siapakah Engkau Manusia Kemudian Allah Menggambarkan Dirinya Seperti Binatang Yang Begitu Daksiat Sampai Ayub Kemudian Bergetar Ketakutan Allah Mengatakan Kepada Ayub Satu Hal Yang Menjadi Pelajaran Penting Kita Juga Pada Hari Ini Bahwa Orang Benar Sekali Lagi Orang Benar Boleh Tertimpa Bencana Sekali Lagi Orang Benar Boleh Tertimpa Bencana Jadi Jangan Katakan Saya Hidup Benar Di Hadapan Tuhan Kenapa Tuhan Memberikan Saya Masalah Itu Yang Harus Kita Tahu Bahwa Allah Ingin Menguji Kita Tetapi Apakah Allah Membiarkan Kita Pada Saat Kita Diuji Ternyata Tidak Mari Kita Lihat Masmur Pasal Yang 66 Ayat Yang Kedelapan Sampai Yang Kesepuluh Masmur 66 Ayat Yang Kedelapan Sampai Yang Kesepuluh Pujilah Allah Kami Hai Bangsa Bangsa Dan Perdengarkanlah Puji Pujian Kepadanya Yang Mempertahankan Jiwa Kami Di Dalam Hidup Dan Tidak Membiarkan Kaki Kami Goya Ayat 10 Sebab Engkau Telah Menguji Kami Ya Allah Telah Memurnikan Kami Seperti Orang Memurnikan Perak Saudara Sesungguhnya Allah Tidak Pernah Membiarkan Kita Pada Saat Kita Mengalami Pencobaan Bahkan Kaki Kita Pun Tidak Dibiarkan Menjadi Goya Allah Akan Memberikan Kepada Kita Kekuatan Supaya Allah Pada Saat Allah Menguji Kita Kita Bisa Dimurnikan Sanga Kotoran Yang Ada Di Dalam Perak Bisa Keluar Dan Perak Itu Menjadi Murni Inilah Kesempatan Bagi Tuhan Untuk Mengeluarkan Kotoran Sangat Yang ada Di dalam Hati Kita Pada Saat Kita Diuji Ini Berat Tapi Kita Harus Pada Saat Kita Mengalami Demikian Kita Harus Belajar Tuhan Mau Buang Apa Di Dalam Hati Saya Apa Yang Masih Ada Yang Kotor Di Dalam Hati Saya Kenapa Tuhan Memberikan Ini Kita Kemudian Berpikir Berintrospeksi Oleh Karena Itu Di kitab Matius Pasal Yang Kelima Ayat Yang Terkenal Matius Pasal Yang Kelima Ayat Yang Kedua Puluh Sembilan Kita Ada Sering Baca Matius Lima Ayat Yang Kedua Puluh Sembilan Dan Yang Ketiga puluh Maka Jika Mata Kanan Menyesatkan Engkau Cungkilah Dan Buanglah Itu Karena Lebih Baik Jika Satu Anggota Tubuhmu Binasa Daripada Tubuhmu Dengan Utuh Dicampakkan Kedalam Neraka Tiga puluh Dan Jika Tanganmu Yang Kanan Menyesatkan Engkau Penggalah Dan Buang Itu Sebab Lebih Baik Bagimu Jika Satu Dari Anggota Tubuhmu Binasa Daripada Tubuhmu Dengan Utuh Masuk Neraka Saudara Inilah Yang Allah Mau Buang Dari Tidak Kalau Mata Kita Yang Berdosa Bukan Berarti Kita Harus Cungkil Allah Ingin Kita Keluarkan Allah Ingin Mengeluarkan Itu Dari Dalam Diri Kita Memang Sakit Pada Saat Dikeluarkan Memang Tidak Enak Pada Saat Itu Dikeluarkan Dalam Dari Diri Kita Tetapi Allah Sekali Lagi Allah Lebih Menyayangkan Rohani Kita Dibanding Apa yang Kita Miliki Terkadang Dia Membuang Apa yang Kita Miliki Kalau yang Kita Miliki Itu Ternyata Membuat Kita Nanti Masuk Neraka Lebih Lebih Baik Dikatakan Kita Masuk Teraka Eh Masuk Surga Dengan Kehilangan Itu Dalam Hari ini Dia bilang Kehilangan Matanya Lebih Kita Masuk Surga Dengan Kehilangan Itu Daripada Seluruh Tubuh Kita Masuk Neraka Itu Allah Kita Allah Yang Begitu Mengasihi Kita Kita Harus Bisa Melihat Suatu Ujian Sebagai Suatu Kasih Allah Yang Sangat Besar Kepada Kita Yang Penting Bisakah Kita Mengeluarkan Sangat Kotoran Itu Di Dalam Ujian Yang Allah Berikan Yang Ketiga Tuhan Membiarkan Umatnya Dimakan Pedang Ini yang ketiga Yang paling Paling Tidak Enak Ini ketiga Yang paling Tidak Mari kita Lihat Masmur Pasar Yang Ke 78 Ayat Yang Ke 59 Sampai Yang 62 Masmur 78 Ayat Yang 59 Sampai Yang 62 Ketika Allah Mendengarnya Ia Menjadi Gemas Ini kata Gemas Di Alkitab Agak Jarang Ia Menjadi Gemas Ia Menolak Israel Sama Sekali Ia Membuang Kediamannya Di silo Kemah Yang Didiaminya Di Antara Manusia Ia Membiarkan Kekuatannya Tertawan Dan Membiarkan Kehormatannya Jatuh Ketangan Lawan Ia Membiarkan Umatnya Dimakan Pedang Dan Gemas Ia Atas Miliknya Sendiri Ia Membiarkan Umatnya Dimakan Pedang Tuhan Gemas Sama 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 Miliknya Sendiri Dia Begitu Murka Saudara Kalau kita Baca Yang Ke 61 Itu Nyanya Itu Huruf Besar Ia Membiarkan Kekuatannya Tertawan Ia Membiarkan Kehormatannya Jatuh Ketangan Lawan Sesungguhnya Kalau Allah Mau Menghukum Anak 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 Dia Sudah Begitu Gemas Terhadap Kita Karena Kita Seringkali Berbuat Salah Kepada Tuhan Sesungguhnya Allah Itu Sendiri Tanda Petik Malu Tidak Memuliakan Dia Kok Anaknya Mengalami Hal Yang Seperti Demikian Bukankan Namanya Menjadi Tanda Petik Tercoreng Sesungguhnya Allah Tidak Mau Melakukan Itu Tapi Karena Allah Sudah Gemas Sama Kita Dia Membiarkan Kita Dimakan Pedang Kalau Kita Baca Kalau Kita Pikir Kenapa Allah Sampai Membiarkan Bangsa Israel Dimakan Pedang Kita Baca Di Masmur Kita lanjutkan Yang Masmur Tadi Tapi Di Atasnya Kita Mulai Baca Dari Ayat Yang 56 Sampai Yang 59 Ini Alasannya Kenapa Sampai Akhirnya Allah Membiarkan Mereka Dimakan Pedang Masmur 78 Ayat Yang 56 Sampai Yang 59 Tetapi Mereka Mencobai Dan Membrontak Terhadap Allah Yang Maha Tinggi Dan Tidak Berpegang Pada Perintah Perintahnya Mereka Murtad Dan Berhianat Seperti Nenek Moyang Mereka Berubah Seperti Busur Yang Memperdaya Mereka Menyakiti Hatinya Dengan Bukit Bukit Pengorbanan Mereka Membuat Dia Cemburu Dengan Patung Patung Mereka Ketika Allah Mendengarnya Ia Menjadi Sama Sekali Saudara Inilah Kenapa Alasannya Allah Membiarkan Bangsa Israel Dimakan Oleh Pedang Karena Mereka Telah Mencobai Memberontak Terhadap Allah Dan Tidak Berpegang Kepada Perintahnya Bangsa Israel Dihukum Oleh Allah Karena Mereka Tidak Setia Kepada Tuhan Ada Tiga Hal Yang Jangan Kita Lakukan Kepada Allah Kita Jangan Kita Mencobai Mereka Mencobai Jangan Kita Mencobai Tuhan Apa Maksudnya Mencobai Tuhan Tuhan Tidak Hukum Saya Kok Walaupun Saya Sudah Berdosa Loh Diam Diam Itu Mencobai Tuhan Saya Sudah Lakukan Ini Kok Tuhan Diam Diam Aja Tuhan Ada Nggak Lakukan Lagi Tidak Dihukum Tuhan Ini yang Membuat Tuhan Gemas Gemas Itu Apa Gemas Itu Udah Nggak Bisa Ditahan Sesuatu Udah Lama Kadang Kadang Masih Bisa Diampuni Tapi Lama Lama Terus Menerus Sampai Kesabaran Allah Habis Makanya Jangan Mencobai Tuhan Yang Kedua Jangan Membrontak Terhadap Allah Membrontak Terhadap Allah Seperti Apa Dalam Kehidupan Kita Umat Umat Percaya Terkadang Seringkali Kita Memelihat Allah Sebagai Musuh Kita Dia Yang Mengekang Kehidupan Kita Dia Adalah Musuh Kita Dia Mengekang Kebebasan Saya Oleh karena Itu Saya Membrontak Jangan Membrontak Kepada Tuhan Yang Ketiga Jangan Hidup Tidak Berpegang Jangan Hidup Jauh Daripada Tuhan Jangan Kita Melanggar Perintah Tuhan Saudara Sebenarnya Allah menghukum Kita Allah itu Sesungguhnya Tidak Suka Karena Nama Allah Sesungguhnya Tercoreng Kok Anak-anak Tuhan Mengalami Demikian Tapi Allah Sudah Gemas Kergetan Tapi Benarkah Allah Kita Membiarkan Kita Terus Menerus Di dalam Murkanya Sekali lagi Apakah Benar Allah Kita Terus Menerus Membiarkan Kita Di dalam Murkanya Kita lanjutkan Baca Masmur Pasar Yang Ke 78 Kita Tahu Betapa Besar Kasih Allah Kita Lihat Ayat Yang 65 Sampai Yang 66 Masmur 78 Ayat Yang 65 Lalu Terjagalah Tuhan Seperti Orang Yang Tertidur Seperti Pahlawan Yang Siuman Dari Mabuk Anggur Ia Memukuh Mundur Pahlawannya Ia Menyebabkan Mereka Mendapat Celah Untuk Selama Lamanya Saudara Tuhan Segera Bangun Sepertinya Segera Melepaskan Kita Inilah Kasih Allah Yang Begitu Besar Terhadap Kita Dia Menggambarkan Dirinya Seperti Saya Kayak habis Mabuk Saya Kayak habis Baru Bangun Tidur Membiarkan Kamu Dimakan Pedang Artinya Allah Bersegera Melepaskan Kita Asal Kita Bisa Mengintrospeksi Diri kita Kita bisa Bertobat Kita Tidak Mengulanginya Kembali Kembali Kepada Tuhan Di dalam Introspeksi Diri kita Pada saat kita Mengalami Berbagai Masalah Bencana Di dalam Kehidupan Kita Yang Harus Kita Pikirkan Yang Pertama Adalah Sudah Seberapa Jauh Hidup Saya Dari Hadapan Tuhan Sudah Seberapa Sering Saya Memberontak Terhadap Tuhan Melakukan Apa yang Jahat Di Mata Tuhan Sudah Seberapa Sering Saya Saya Tidak Berpegang Pada Perintah Tuhan Yang Dengan Segera Memaklumi Diri Sendiri Sesungguhnya Allah Tidak Pernah Membiarkan Kita Mari Saudara Pada saat Kita Mengalami Itu Semua Banyak Sekali Yang Kita Bisa Pelajari Sesungguhnya Allah Tidak Pernah Membiarkan Kita Terkadang Dia Membiarkan Perisiwa Itu Terjadi Tetapi Sesungguhnya Di Dalam Kita Menghadapi Itu Dia Tidak Pernah Membiarkan Kita Walaupun Seringkali Kita Menyakiti Hati Dia Dia Akan Dengan Kasihnya Kembali Menawarkan Untuk Kita Kembali Kepada Dia Maralah Kita Kembali Datang Kepada Tuhan Bagi Kita Yang Sudah Begitu Jauh Dari Hadapan Tuhan Sebagai Ayat Menutup Kita Buka Kitab Ulangan Pasal Yang Ke 31 Ulangan 31 Ayat Yang Ke 6 Kuatkan Ulangan 31 Ayat Yang 6 Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Jangan Takut Dan Jangan Gemetar Karena Mereka Sebab Tuhan Allahmu Perhatikan Dialah Yang Berjalan Menyertai Engkau Ia Tidak Membiarkan Engkau Dan Tidak Akan Meninggalkan Engkau Terkadang Allah Membiarkan Masalah Ini Terjadi Terjadi Dalam Kehidupan Kita Tetapi Sungguhnya Dia Tidak Membiarkan Kenapa Dia Membiarkan Masalah Itu Terjadi Dalam Kehidupan Kita Supaya Kita Belajar Sesuatu Supaya Kita Mengerti Satu Allah Allah Yang Yang Memelihara Hidup Kita Supaya Kita Mengerti Bahwa Yang Terpenting Dalam Kehidupan Kita Bukanlah Roti Saja Yang Ketiga Agar Kita Mengerti Supaya Kita Menjadi Bisa Menjadi Lebih Taat Kepada Perintahnya Supaya Iman Kita Terlatih Dan Kemudian Kita Bisa Merasakan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Supaya Iman Kita Dimurnikan Supaya Kita Bertobat Dan Berbalik Kepada Dia Karena Sesungguhnya Allah Kita Tidak Akan Pernah Membiarkan Kita Disini Katakan Dia Berjalan Menyertai Engkau Dia Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kita Dia Berjalan Menyertai Kita Padahal Biarlah Kiranya Firman Tuhan Pada Hari Ini Bisa Menjadi Berkat Bagi Rohani Kita Untung Kita Bisa Masing Berintrospeksi Kita Belajar Begitu Kita Mengalami Suatu Hal Dalam Kehidupan Kita Yang Tidak Mengenakan Kita Pikirkan Sesungguhnya Apa Maksud Tuhan Apa Yang Bisa Kita Pelajari Kenapa Sepertinya Tuhan Membiarkan Hal Ini Boleh Terjadi Dalam Kehidupan Kita Amin Tuhan